Halo teman-teman kembali lagi bersama saya jadi disini pada kesempatan kali ini kita akan mengecek atau juga memperbaiki dengan mudah printer yang error lampunya hidup bergantian seperti ini mungkin teman-teman yang punya printer ya pernah kejadian seperti ini yang nantinya kita akan reset ulang teman-teman nah ini kita Epson L120 dan juga bisa di semua jenis printer Epson ya nah jadi bagi teman-teman yang printernya bermasalah seperti ini teman-teman bisa ikutin atau tonton video ini sampai selesai dan caranya itu sangat mudah teman-teman juga bisa nah biasanya kalau error sekedar error itu kita tekan lama aja ya ini kita tekan lama biasanya itu ya printer menjadi normal kembali karena printer ini sudah mencapai batas maksimum cetak makanya printer ini harus kita reset ulang ya reset ulang menggunakan aplikasi resetter yang bisa teman-teman download atau unduh di Google teman-teman nah ini juga kalau kita tekan tombol power kemudian kita hidupkan lagi ini ini bakalan memang pasti dia lampunya ini hidup secara bergantian terus tidak bisa diapakan kecuali kita reset nah teman-teman harus tahu caranya ya jangan sampai salah jadi cara ini bisa ke semua jenis printer Epson mau itu Epson L120 L310 dan lain sebagainya nah kita akan langsung ya kita akan langsung proses ini saya sudah siapkan empat warna yang nanti kita akan coba print nah kita ini saya sudah sudah saya download ya reseter Epson L120 ini kita buka kemudian kita ambil yang as prognya kemudian klik kanan kemudian ambil run administrator kemudian tekan OK atau yes nah jika muncul seperti ini teman-teman harus pilih yang partikular adjustment kemudian teman-teman cari yang tulisannya ini was the ink pad counter nah tekan dua kali nah kemudian kalau sudah mencapai menu ini teman-teman harus klik main pad counter kemudian langsung kita masuk ke cek tekan nah sudah ya jadi maksimal printer ini mencetak 6207 poin dan yang sudah tercetak itu 6207 jadi printer ini memang benar-benar minta di reset ulang setelah proses ini nanti selesai printer akan kembali normal oke kita cek sekali lagi kemudian yang tadi kan kita masuk ke cek nah ya yang kedua ini kita masuk ke inisial kita tekan inisial kemudian kita OK kan nah jika seperti ini please turn off the printer printer ini harus kita matikan dulu tombolnya atau kita tekan tombol powernya nah sudah kita tekan kemudian kita hidupkan kembali teman-teman nah kita tunggu nah jika sudah proses ini bergerak ya head atau catread ini bergerak maka proses reset atau kembalikan pengaturan printer sudah selesai nah kita kembali lagi ke monitor ini sudah kita oke kan teman-teman bisa langsung close kemudian close dan close aja terus sampai selesai nah setelah ini nah printer ini kan sudah sudah tidak ini lagi ya apa lampu resetnya ini sudah tidak muncul lagi kita akan coba print teman-teman ya kalau tadi kan memang tidak bisa kita cetak atau kita print setelah kita reset ini kita akan coba print nah nah ini maksudnya oh ini printer yang lainnya karena printer Epson saya banyak yang Epson L120 kita ambil yang Epson L120 copy 1 copy 2 copy 3 nah yang ini ya yang ini kita cek nah ini dia ya jadi teman-teman ini printer yang kita benerin ya ini printer sekolahan ya yang masalahnya itu hanya di reset jadi lumayan untuk beli rokok teman-teman oke kita akan lihat apakah printer ini memang benar-benar bisa mencetak ya kita akan coba nah bagi teman-teman jangan lupa dukung dan support saya terus agar saya terus membuat video video-video yang bisa bermanfaat bagi teman-teman dan saya pribadi ya jadi ini kita akan lihat apakah printer ini sudah bisa kita gunakan ya jadi ini masih loading jadi cara ini bisa teman-teman gunakan ke semua jenis printer Epson ya apabila lampu power dan lampu resetnya itu hidup bergantian ya itu biasanya minta di reset ulang nah ini masih proses ya kita tunggu teman-teman ya teman-teman bisa coba ya di rumah kalau ada printer-printer yang masalahnya sama seperti di dalam video ini teman-teman bisa coba dan ditonton videonya ya diikutin caranya mudah-mudahan teman-teman juga bisa ya lumayan lama teman-teman prosesnya mungkin printer ini sudah lama tidak digunakan jadi proses untuk cetaknya lumayan lama ini kita tidak kita pause ya teman-teman agar teman-teman itu memang benar-benar percaya bahwasannya cara untuk reset atau memperbaiki printer yang bling hidup bergantian antara power dan resetnya caranya seperti di dalam video ini ya itu bisa ke semua jenis printer Epson tipe apa aja ya jadi disini kita banyak printer Epson yang kita gunakan ya itu teman-teman nah itu lagi ada di atas juga ada di bawah juga ada nah ini teman-teman ya kita pengguna setia Epson jadi sebenarnya printer Epson ini penanganannya sangat mudah teman-teman ya penanganannya sangat mudah kemudian untuk ketahanannya juga kita sudah gunakan printer yang bawah ini sudah dua tahun alhamdulillah masih berfungsi dengan baik jadi ya kalau nggak salah sudah tiga atau empat kali reset ulang ya karena mungkin kita kan untuk cetak undangan dan cetak-cetak pin-pin yang lain kemudian banyak lah ya jadi sudah tiga atau empat kali reset ulang nah ini sudah berhasil ya teman-teman ya untuk error sudah selesai tinggal nanti kita akan cek bagian tinta atau hasilnya mungkin sudah lama tidak dipakai atau juga pintanya sudah berkurang kita akan cek bagian tintanya oh penuh tinggal kita ini aja teman-teman jadi ini sudah pul mungkin sudah diisi tinggal kita cleaning aja atau juga head cleaning ya oke teman-teman untuk printer yang error atau blink lampu berkedip secara bergantian caranya teman-teman bisa ikutin di dalam video ini oke terima kasih semoga teman-teman bisa coba juga di rumah ya tanpa dibawa ke tukang servisnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati